Serangan bom Molotov dari orang tidak dikenal terjadi di Gereja Okumene, Kelurahan Sengkotek, di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam kejadian ini, tujuh orang terluka. Pelemparan bom Molotov terjadi sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah saat kegiatan ibadah pertama di gereja selesai dan akan bergantian dengan jadwal kedua. Saat kejadian, jemaat gereja yang hadir berjumlah sekitar 70 orang. Tujuh orang korban mengalami luka berat dan ringan dan dibawa ke rumah sakit Mue Samarinda. Untuk mengetahui perkembangan dari lokasi kejadian sudah terhubung dengan jurnalis transmedia, David Andriyawan. David, bagaimana kondisi gereja saat ini? Apakah polisi sudah melakukan pengamanan di sekitar lokasi? Ya Amelia, saat ini polisi dari Bremuk Poldakal Tim, Tim Gegana, masih melakukan pengamanan dan melakukan pengecekan apa jenis bom yang dilakukan. Saat ini, Tim Bremuk Poldakal Tim telah melakukan penyisiran di beberapa titik termasuk empat unit kendaraan yang terkena bom. Dan David, bagaimana kronologis kejadian sebelum terjadinya pelemparan bom Molotov di gereja? Kronologisnya sekitar pukul 10, jemaat waktu itu sedang melaksanakan kegiatan ibadah. Kemudian tiba-tiba datang seorang pelaku melakukan, diduga melakukan pelemparan bom jenis Molotov. Nah, setelah itu pelaku berhasil ditangkap setelah dikejar oleh warga. Pelaku saat itu melompat ke sungai Mahakam dan dikejar oleh warga dan akhirnya diamankan saat ini di Polresta, Samarinda. Dan David, apakah kejadian serupa pernah terjadi di Samarinda dan bagaimana informasi tentang para korban hingga siang ini? Saat ini belum ada kejadian seperti ini. Untuk korban saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit Abdul Muis, Samarinda, Seberang. David, apa langkah polisi selanjutnya? Apakah sudah diketahui informasi itu? Langkah polisi saat ini masih melakukan, meminta keterangan terhadap pelaku yang saat ini berinisial J. Pelaku sudah diamankan di Polresta, saat ini masih diminta keterangan oleh kepolisian Samarinda. Dan David, apakah sudah diketahui apa sih background atau latar belakang pelaku ini? Untuk sementara diketahui pelaku saat ini merupakan karyawan salah satu perusahaan kayu di Samarinda, Seberang. David, terima kasih sekali atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.